Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah faham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen dan share video ini. Bagi anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Nana mohon doakan terbaik untuk kehidupan. Penyanyi Siti Nordiana alias atau Nana memilih untuk memberi fokus kepada karya seninya dulu termasuk memohon doa ramai agar diberikan kebaikan dalam kehidupan. Nana berkata, dia tidak mahu memikirkan apa saja kemungkinan yang berlaku pada masa hadapan kerana yakin perancangan daripada Allah adalah terbaik dan biar takdir menentukan. Buat masa ini, macam yang pernah saya katakan hanya nak fokus kepada kerjaya saja. Apa saja kemungkinan yang berlaku pada masa depan saya tak pasti dan mohon doakan yang terbaik untuk saya dalam kehidupan ini. Saya juga ucapkan berbanyak terima kasih kepada peminat yang sentiasa menyokong dan ada bersama-sama di belakang saya selama ini. Terima kasih atas sokongan kalian semua, katanya kepada Harian Metro. Penyanyi lagu Gurawan Berkasih dengan Alayor Ham, Ajik Spin ini berkata, dia selesa melihat positif dan memikirkan ketenangan diri kerana itu lebih utama untuk kesihatan yang baik. Merubah baru-baru ini, Nana membuat keputusan menyelesaikan secara baik kes saman fitna sebanyak RM 2.5 juta yang difilkan terhadap 5 individu dengan bermaaf-maafan selepas perbicaraan berlanjutan selama 2 tahun. Individu terbabit saman berkenaan ialah penyanyi Shura Badron dan lan solo bersama istrinya Nur Shila Hashim, termasuk pegawai perhubungan awam FMC Music Sam Musia Zappar, Samin, serta juru solek artis bebas Razida Ahmad Sanusi. Dipahamkan, Lan atau nama sebenarnya Razlan Muhammad Yusuf memberitahu bersedia bekerja secara profesional dengan Nana sekiranya masih berpeluang pada masa akan datang. Perkara itu dikongsikan Lan kepada media pada sidang akhbar yang berlangsung dikediamannya di Puchong selepas kes saman itu diselesaikan sepenuhnya pada 5 Disember lalu. Sekian info, terima kasih. Terima kasih telah menonton!